Kakak, nama kakak siapa? Nama saya, Yanni Yanni? Kak, kakak asli mana? Asli Kampung Kepekan Baris Mau pada Kepekan Baris ya? Enggak, aku Medan enggak Aku bawa ke dina sosial kakak, mau biar dirawat Biar cantik lagi Biar cantik, mandi Biar cantik bisa nanti dapat laki lagi Kenapa? Kenapa gak mau dapat laki lagi? Lebang ganteng gak? Dia ganteng gak? Si Lebang? Lebang ganteng gak? Ganteng dulu ya Berarti dia dari Malaysia ini? Dampakan Malaysia Halo brother-brother, ini Lebang Memakarkan kak Yanni untuk merokok Yang cantik jelita Biar happy ya Biar happy kak Yanni, jangan pusing kepalanya Siap lah Tunggu ya Oke ya kak Yanni? Siap Oke Kami ingin disuruh kak Yanni ya Jangan kena kaca lagi ya Ya Nah, akan harus bagi bersih Jangan banyak berpusing Jangan banyak berpusing Jangan banyak berpusing Kalau kita banyak berpusing Makin tua Bersih, nanti akan hanya bisa dapat karun suami lagi Oke? Oke ya Assalamualaikum Orang 9 Halo brother-brother gue Tadi kita udah keliling-keliling ya Udah Tadi nih kita ada Ketemu sama Cewek ODGJ nih Jangan banyak orang gila ODGJ lah Main tembak aja nih Jadi tadi Lebang udah berkomunikasi juga Sama kakak-kakak itu Oke lah Lihat, dia tadi belum makan gak tadi? Belum makan Udah lapar kali dia Jadi bukan beli nasi sama wumpir Masih malam Oke deh, komankan lah deh ya Tanya identitasnya Biar nampak keluarganya Iya Oke brother-brother Oke brother-brother Ada yang lain gitu? Ada Halo brother-brother Ada yang lain lah Makan-akan Beli bang peri Udah lah Minta banyak Oke, ya Oleh itu Wah Itu dia nih Eh li 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 Datang nih Ayo datang ke sana Askota berang mobil Kok gak panggil aja nih nih Nggak Nama apa Siapa? siapa namanya siapa namanya orang kita mana di sini belum buka harga berapa nak di Jakarta makan di mana itu makan duduk situ iya nggak apa-apa kok sini kita ngobrol dulu dengan kaya nih boleh duduk dulu kita situ rumahnya di mana di sini sini nggak bersihin nggak bersih sama aja kita ini kakak nama kakak siapa nama saya umurnya berapa tuh itu lebang oke kak Yani usia berapa berapa tahun usia 36 oh 38 tahun sekarang kalau 2008 dia lahir sekarang berapa tahun 2008 kelas oh umur anak kakak 12 tahun kakak asli mana asli di di kapung kepekan baru enggak aku Medan enggak bukanlah abang halo bang sebang enggak lah kakak ini ada-ada aja kakak minum dulu kak kak Yani aku nanya boleh kakak aslinya orang pekan baru usia orang usia kakak pekan baru sama usia beda kan ayo bang penang eh itu rumah sakit ya gak tau kok kakak 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 keluarganya memang di siak semua enggak di sini ada uak apa di sini ada ada keluarga di sini di mana uak 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 aneh lah paling dia nasi-nasi aja emang ngapain mulanya iya enggak main ke sana main ke mana yoo tanyalah nih bang uaknya masih hidup ya tanyalah kakak hehehe anak kakak berapa hah anak kakak satu sambil makan lah kak makan lah udah diberikan nasi ini enak nih ini di beli bang periku semua nih masih pakai ayam pula itu kak nanti dikasih duit lagi iya ya kak le mau makan dulu 5.000 kak hehehe 5.000 deh 5.000 haus wang haus kakak haus kurang lagi makanlah dulu cu nasinya kak harus ya tadi kemanisan bisa buang ooooh kak kakak tidur di mana di sini nih di jalanan juga enggak di jalan di sini di oom ada mobil kan aku bawa ke dina sosial kakak mau enggak mau enggak mau kak boleh enggak kakak sapa-sapa keluarga kakak ooooh biar keluarga kakak tahu biar kakak dijemput gimana leka kalau saya minta uang gak dikasih saya bilang mau pijak apa itu tuh khusus apa khusus-khusut khusus khusus-khusut khusus-khusut itu iya gak cukup lah kalau 100 ribu makan kita jadi lah saya dipati pijat jadi dipati pijat jadi apalah ya lontong lah meneh orang lain saja kalau banyak ngomong om aja punya orang tua kalau banyak ngomong gak ada kebini mah ya om enggak masalah pasti ya ya serius betul ya jadi keluarga kakak gak mau kakak sama keluarga kakak lagi enggak nama suami kakak sih apa nama suami kakak nama ya saju saju yang pertama dulu namanya tarman lesmana orang siak orang siak suami kakak yang pertama tarman lesmana tarman lesmana orang siak dia tarman lesmana area mandau mandau kakak berapa kali menikah dua kali pertama siak tarman lesmana yang kedua pertama lajang sama perawan wah kakak lajang perawan saya ingin perawan dua kali saya oh yang kedua kakak suaminya orang mana yang kedua karena dari tarman lesmana nikah sama orang pontian tapi udah lama itu oh iya udah udah kerja saya jangan main jorok lah kak oh dingin main es kakak coba main es kakak ini ya kak kak aku bawa ke dina sosial kakak mau biar dirawat lah biar cantik lagi bersih mandi iya kan nih iya gimana nih biar cantik bisa nanti dapat laki lagi gak mau kenapa kenapa gak mau dapat laki lagi gak lebang ganteng dia ganteng gak si lebang lebang ganteng gak ganteng ganteng boleh makasih banyak kak 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 mau kemana biar kita antar yuk gak keluar kak kak eh nama anak kakak siapa siapa nama anak kakak namanya gak tau udah dibayar 1 minggu lahir dia anak kakak ada berapa satu kok anak kakak satu oh yang sama suami kedua kakak kakak merokok kak merokok lelele kasih rokok deh jangan main air lah nanti basah rokoknya lebek bakar oh mak dibakarin lebang besok lebek bakar kak ya maaf ya maaf ya sebesar-besar ya kak ini lebang lagi bakar rokok udah apa gak lagi pak lagi pak lagi pak aduh betul lah kalau ya udah lagi rupanya bang menggirin apa ada kata-kata kakak mau kakak sampaikan gak ada itu aja apa itu aja gak usah gak usah sama anak kakak gak rindu kakak enggak gak rindu kemana kakak kenapa bisa gitu dari kecil aja sampai pesan jadi sama siapa anak kakak sama istri suami kedua sama pamannya mungkin pamannya jadi kak Yani asli siap memang bener-bener siap di rumah saya kelahiran kakak asli siap asli beneran siap 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 kalau mau jempol lah kakak ini kepada keluarganya kami pada keluarganya jempol lah cepat-cepatnya biar jangan di jalan kakak ini kak Yani punya punya anak satu kakak ini kasihan juga bener-bener dan banglai minta tolong sama keluarga kak Yani jempol lah segera seperti banyak kami di manusia kami yang ada siap oke berada-berada nah sekarang kan gini nih aku bersama lebang dan kak Yani semoga aja pihak keluarganya mengetahui atau mengenali kak Yani segera dong dijemput cokro le cokro cokro banget cokro cokro rosa gak segini gimana kak cantik kakak ya cantik kakak ini sebenernya cantik kakak ini dan cantik kakak ini putih kerasanya idola nih idola masih kini jadi jadi aku tanya kakak kok bisa sampai batam gimana ceritanya kakak di Batam udah berapa lama udah 4 tahun oh kakak di mana rumahnya di mana rumahnya di mana rumahnya di mana rumahnya di mana lebang aja lebang ganteng lebang coi gini halo perkenalkan biodata kakak boleh halo nama ku Yani tempat tanggalin kursi ini aku punya keluarga nama kakak alama kakak tanggalin kakak kan cantik manis oke kita berusaha untuk nyari identitas kak Yani kita mau beli sendal jadi bagaimana sebutkanlah biodatanya namanya jadi udah gitu aja ya segala semoga aja keluarga kakak mengetahui mereka dijemput ya kok gak ikut kita ke dina sosial gak mau ke dina sosial kita gak usah biar cantik jadi kakak mau kemana makan di sini tanas tanas ayo om sini woy lebang ditunjain kemana kali kok dia aja nyali woyok kali oh di sini oh di tempatnya oh jadi kakak sering nongkrong oh tempat tempat sejuruh ini halo halo udah udah makan kakak makan makan kakak iya makan kakak nanti kita belikan selop kakak kak yang ini yang cantik yang cantik yang cantik kelekat kita belikan selop dan jangan nantinya luka iya iya jangan kena kaca kena paku maaf deket lagi deh makanya nanti kan nanti kita belikan selop gini gini iya jangan mana oke 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 leh disini ada warang jual sendal dimana deh gak sejodoh bang kita balik mana jodoh jodoh apanya segini ya mana orang lupa segini dia mana oh jadi kakak kopek oh di kopeknya pakai bati besar bang gak boleh pakai pesi kak udah kak yani kak yani makan dulu kita beli sendal ya kami beli sendal sendal sualu mau gak apa-apa sendal apa kakak mau sendal biasa ya sendal biasa ya sendal cewe lah ya oke makan dulu ya makanlah dulu makanlah oh makannya nanti leh ya mudah-mudahan keluarga bisa mengenali ya biar pulang lah nih kak yani ya bersih ya bersih kakak ini waktunya cantik iyalah perumur laki-laki dulu nih putih nih dulu bersih iyalah kakak dulu kerja dimana di Batam saya dulu kok tau gini ya mak saya masih tidisnya iyalah iyalah putih kakak dulu bersih ha nah aku cuma tau-tau juga ya kak gambaran lah kak gambaran cantik iyalah iya nih sekarang kakak kalau kakak mandi bersih pasti kakak dapat talon suami lagi mau mau kakak ya nanti orang dinosaur sel perempuan nanti mandi kakak mau leh gini kak kak yani dulu kakak di Batam kerja dimana kerja di Pekanbaru di Batamnya aku bilang ini Bapak Iyalah di Batam ini kerja apa dulu dulu kerjanya Nijit Nijit Pantai Pijit mana Pantai Pijit Pekanbaru di Bapak Iyalah enggak yang di Batam yang di Batam kerja apa di Batam ini enggak ada kerja saya oh enggak ada kok bisa kok bisa sampai Batam pernah sini dulu ya ceritanya ya ah coba sini lah iya iya maaf ya oke ah sakit gigi ya oke oke keju dulu ya saya kerja di Malaysia oh enggak kerja di Malaysia 5 bulan 5 bulan tapi enggak tahu pulangin oke pulangin pulangin jadi Kakak sebelum ke Batam di Malaysia dulu enggak lah ibu Eka itu yang masukin oh ibu Eka yang masukin ke Malaysia berarti dari Malaysia langsung ke Batam enggak dari dari Batam sama Bu Eka diantarkan sampai ke kapal ke Pelabuhan ke Pelabuhan ke Pelabuhan lalu dari Pelabuhan saya pulang sakit 5 bulan kerja enggak sakit sih saya emang les enggak betah di situ kerjanya di Malaysia itu 5 bulan dikasih 400 400 dolar 400 dolar 400 ribu 400 ribu oh cuman saya di situ nge-eneknya banyak nge-eneknya enggak enggak cuman nenek-nenek sama kakek-kakek anak-anaknya bisa semua enggak betul saya oh gini maksud aku gini kakak kakak ke Batam dari Siak ke Batam gitu dari Batam ke Malaysia gitu wah udah lama itu 4 tahun sih kok iya maksud aku gimana ceritanya kok bisa sampai Batam pertama kan kamu kakak saya ada yang masukin namanya Om Aldi itu masukin kemana kak orang Pulau Gadung om Pulau Gadung aku Medan Pangkelembran dan rumah aku pangkelembran eh pangkelembran itu ya aduh apa itu Medan Medan aku orang Medan ini orang Medan juga orang berlawan aku orang Pangkelembran ah iya lah iya mungkin gini maksud aku gini kakak kakak dulu aslinya kan siak datang ke Batam kakak gitu sama Ragar saya saya pulang dari Pekanbaru berhenti jadi kerja saya mau kerja-kerja di rumah tangga sama Om Ragar sayang nah Pulau Gadung Pulau Gadung mana Jakarta Jakarta enggak kok sampai Batam ini gimana ceritanya iya itu lah saya pulang nggak balik-balik ke kampung di sini lah matok nggak mau ya jenis saya gini nih oh kau suka tau iya dia mau jadi istri oh saya aja dari umur-umur gini kakak gini kakak kakak kalau bisa sampai Batam itu aja sih penasaran aku dari kampung dari ke sini coba gini deh kotanya gua saya tapi ada di sini mau main ayo enggak apain dimana main uaknya enggak 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 iya gini lah ya ditanya dia kok bisa ke Batam kemana kemana iya iya udah udah nanti aja nanti aja kakak ke Batam kan kakak Kampung Kakak Pekam Baru dari Pekam Baru siapa yang bawa kakak ke Batam berapa gini enggak kakak kami udah enggak kau makan apa tadi apa lagi kami pakai ayam sama itu ayam juga satu ini iya iya dulu kikisnya ada di sini o e iya makanlah makan nggak berarti ini dari Malaysia ini halo brother-brother ini lebih bang membakarkan kaya nih untuk merokok yang cantik jelita biar tapi jangan pusing kepalanya enggak siap lah oke ya kayaknya oke 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 ini ngomongnya udah melatur-melatur sampai mana ilet tapi ada selatan sempatnya selatan ya mudah-mudahan aja keluarganya mengenet tahu lah ya kan ini dari Malaysia terakhirnya ya terakhir campan dari Malaysia kebaktunya berasa dari Malaysia dari Malaysia kakak kan dari Malaysia dari Malaysia dari Malaysia kakak ini kasih juga tapi kenapa enggak balik-balik lagi kayaknya kakak ini dari Malaysia masa 400.000 berada kentasin juga kita lagi pinjap aja di balik cuma 400.000 kan cuma megang uang kebatan ini nah kami 4 tahun ini 4 tahun dia brother kentasin juga semoga aja keluarga pihak keluarganya atau kerabat-kerabatnya mengenali Kak Yanni ya ya Kak Yanni yang cantik inilah orang peka baru Sungai Siak kakak ini dulu cantik rasul tau gue li iya bukti tapi karena campan Malaysia jadi makin dia waktu dulu pengembang udah campan dari Malaysia tadi orang gila bang orang gila cantik lah dia ini memang Kak Yanni cantik nih ya kan Kak Yanni biasa aja biasa aja? oke 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 ya semoga aja pihak keluarga atau kerabat mengenalinya dia Instagram aku ya brother-brader ya Instagram Bang Peri itu semua jangan cepat-cepat lah pada keluarga Kak Yanni tempuh lah kasihan ya kan nih? oke daripada di jalanan ya memang jalanan sakit kali di jalanan kita di jalanan ini Kak Yanni nih kasihan lah oke bilang lah halo brother-brader halo kak bilang halo brother-brader bilang gitu boleh halo brother-brader beli srop bilang lah gitu kak bilang terserah kakak halo teman-teman gue lagi tuh halo halo Gopa kenal? gak kenal gak kenal aku aja ya biar kalian iya boleh gini bilang gini kak halo teman-teman yang mengenalin aku tolong jemput aku lah disini ya oke lah gak lebang oke lah sampe disinilah tapi aku minta tolong kepada keluarga ya kan tolonglah jemput kasihan loh dari Malaysia ke Batam, 4 tahun dari Batam kesil juga kita ibarat kayak mana kita tengok adik kita, adik kita kesil juga, brader-brader tolonglah support lancar lo sekarang ngomongnya Lebang udah pantat ya positif ya oke lah, kalau begitu ya sampai disini ya brader disinilah brader, dari Lebang, Oros Medan melawan nanti di Pol Bata oke, beri ke semua Assalamualaikum Wr Wb